Hai Sobat Fixed Print Oke jadi ada pertanyaan yang sering kalian tanyakan di kolom komentar yaitu perbedaan antara kertas glossy dan juga kertas art paper Nah mungkin beberapa dari kalian masih bingung perbedaan diantara kedua kertas ini karena memang sekilas terlihat mirip Jadi di video ini aku bakal kasih tau ke kalian beberapa perbedaan dari kertas glossy dan juga kertas art paper Oke aku mulai dari perbedaan yang pertama yaitu secara karakteristik yang pertama untuk tekstur kertas glossy memiliki permukaan yang halus dan mengkilap Jadi kalau misalnya kita sentuh dia kayak kita pegang ini dia itu terasa licin Jadi kalau misalnya kalian kenapaan tulang cahaya gini dia itu terlihat mengkilap Sedangkan untuk kertas yang art paper dia mempunyai permukaan yang lebih halus dan mengkilap di kedua sisinya Hal ini membuat kertas art paper terlihat lebih eksklusif dan mewah apalagi kertas ini tidak mudah berubah warna menjadi kekuningan Selanjutnya untuk ketebalan kertas glossy umumnya memiliki ketebalan yaitu 120 hingga 230 gram Sedangkan untuk yang kertas art paper yaitu memiliki ketebalan umumnya 120 hingga 210 gram Jadi lebih ringan atau lebih tipis ketimbang kertas glossy Oke selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu dari kegunaannya Yang pertama untuk kertas glossy ini termasuk jenis kertas yang sangat umum digunakan untuk cetak foto Karena teksturnya yang licin mengkilap tebal dan memantulkan cahaya Jadi bikin hasil cetaknya itu lebih terlihat profesional Dan untuk yang kertas art paper karena dia memiliki beberapa ketebalan Jadi dia juga memiliki beberapa fungsi Untuk ketebalan 210 gram kalian bisa gunakan untuk cover buku Cover majalah Kartu nama Undangan dan juga bisa untuk kalender Sedangkan untuk ukuran yang lebih tipis Seperti 120 gram dan 150 gram Kalian bisa gunakan untuk isi majalah Isi buku Poster Brosur Kemudian company profile Dan bisa untuk kalender juga Terakhir Hal lain yang perlu kalian tahu untuk penggunaan tinta Kertas glossy dapat kalian kombinasikan dengan tinta art paper Pigment Ataupun tinta day base Sedangkan untuk kertas art paper dapat kalian kombinasikan dengan tinta art paper Dan tinta pigment Nah sekarang sudah tahu kan perbedaan dari kertas glossy dan kertas art paper Tinggal kalian sesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian Nah disini Fixed Cream menyediakan kertas glossy dan juga kertas art paper Yang cocok untuk memenuhi kebutuhan cetak kalian Ada kertas glossy photo paper single side Ukuran A4 dengan ketebalan 230 gram Dan yaitu kertas premium art paper Untuk kertas art paper Fixed Cream memiliki beberapa ukuran dan ketebalan Yang pertama yaitu ada ukuran A4 dengan ketebalan 120 gram Kemudian dengan ukuran 150 gram Lalu kita juga ada yang ukuran A5 dengan ketebalan 120 gram Dan juga yang terakhir 210 gram Resolusi Dan juga kertas art paper yang kami jual ini support untuk printer inject dan juga laser jet Selain itu juga cepat kering dan tidak mudah luntur Dan dia juga dapat membuat hasil cetak semakin sempurna dan juga cerah Untuk order kalian bisa bagi marketing kami di nomor berikut Atau kalian bisa klik link di description box Thank you yang udah nonton video ini Semoga video ini membantu kalian Jangan lupa like dan subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan video dari kita See you